Perkenalkan nama saya Nurhardi Yanti Ilmiah dari MA Al-Ibrahimi. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabiyinasta'in wa'ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwal mursalin. Sayyidina wa maulana muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat jawan juri yang dirahmati Allah. Panitia lomba yang semangatnya luar biasa. Dan da'i-da'ia yang saya sayangi. Seiring puji yang tak pernah henti. Hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu. Hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenyap sanjung tertumbuh. Hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita. Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari Fata Morgana menuju keabadian yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata. Bahkan berjuta-juta kata dengan judul generasi muda islami di zaman milenial. Santri, berbicara tentang santri. Mudamudi harapan negeri. Ahlaknya yang terpuji. Pintar mengaji. Syukur-syukur dapat dijadikan menantu Pak Ki. Masa muda santri dapat diasi dengan ibadah yang teratur. Pikiran yang terukur. Kalau ngomong selalu jujur. Tidak suka ikut campur. Apalagi sampai ngawur. Mari perbanyak bersyukur agar kita tidak insyikir. Setuju? Kita sebagai generasi muda islami. Sebagai penerus bangsa. Sebagai harapan agama. Sebagai harapan orang tua. Bahkan kelak kita akan menjadi harapan mertua. Masa muda. Masa yang hebat luar biasa. Dikarenakan masa mudahlah. Masa yang paling tepat. Masa yang paling kuat. Untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Marilah kita menjadi pemuda islami yang selalu menabarkan hal-hal kebaikan. Hal-hal yang positif bukan hal-hal yang negatif. Boleh kita menjadi pemuda gaul, modern, yang mengintip perkembangan zaman. Tapi jangan sampai kita terjurumus pada hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Masa muda merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kita sebagai pemuda dianugrahi untuk fisik yang kuat. Mata melihat dengan tepat. Tangan dapat mengangkat benda yang berat. Kaki masih bisa berlari dengan cepat. Wajah tampan atau cantik memikat. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan di zaman milenial ini. Tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada, yang segala punya. Istilahnya laptopnya Toshiba, HP-nya Nokia, mobilnya Avanza, kontraannya di mana-mana, sawahnya lega. Tapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, dikarenakan terjurumus dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita. Padahal Syekh Mustafa Al-Ghulayani, salah seorang pejangga Mesir, menyatakan dalam syairnya. Inna fi yadishyubbani amrol umati wa fi akdamiya hayataha. Sesungguhnya di tangan kitalah, di tangan para pemudalah, bangsa umat ini digenggam dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa, juga harapan mertua dalam menghadapi tampak negatif dari ala globalisasi di zaman milenial ini? Jawabannya Imam Syed Al-Qutub dalam kitabnya Syarah Hayat Tufil Islam memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatul fadliyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat untuk belajar ilmu pengetahuan, sebagaimana Rasulullah bersabda. Tolabul ilmi faridotan ala kulli muslimin wa muslimatin. Albert Einstein pernah berkata, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda untuk terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum didasari mendalami ilmu pengetahuan agama, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa yang akan membuat bangsa dan negara kita percaya di zaman milenial ini. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udhu millahi minasyaitanirrojim, bismillahirrohmanirrohim, yarfa'illahu alladhi na'amanu minkum waladhi na'utu al-ilma darajat. Yang artinya, miscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Demikian yang bisa saya sampaikan, jika ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu'l mu'afiq ila akwami tarik, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.